Hai assalamualaikum jumpa lagi di dapur mas kamtok nah kali ini saya akan membuat delung ya bergedel gulung nah bagaimana cara membuatnya nah yuk ikuti terus ya baik di sini saya akan menggunakan lada ya ini satu bungkus ya mungkin kalau ditakar kurang lebih setengah sendok ya Nah akan saya tambahkan dua siung bawang putih ya kemudian ulek ya sampai lembut ya jajanan ini bisa juga dinamakan sempolan kentang ya tapi di sini saya akan memberi nama ini delung bergedel gulung hai 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 baik sudah halus ya kita tambahkan kentang dan lalu kita tumbuk ya Nah seperti ini ya Hai tumbuk sampai halus ya kemudian tambahkan masako ya kaldu bubuk ya nirasa ayam ya ini saya pakai satu bungkus aja ya Nah di sini saya akan tambahkan telur ya dua butir ya Nah buat pemula yang mungkin belum tahu membuat sempolan ini ya takut gagal sebaiknya jangan gunakan telur ya karena hasilnya nanti akan encer ya seperti dina tuh tapi kalau tidak dipakaikan telur nanti untuk dikepel-kepelnya itu lebih mudah ya tapi di sini saya akan mencoba pakai telur ya Bagaimana bisa nggak ini kita bikin sempolan kita kepel-kepel dengan menggunakan telur ini nah tapi lebih amalnya tidak menggunakan telur ya Nah kita tambahkan ya ini saya menggunakan tepung beras ya Nah ini saya gunakan tepung beras sekitar 7 sendok ya nah ini tepung tapiokanya dan saya sudah siapkan 5 sendok ya Nah untuk memberikan tepung ini tidak sekaligus ya sedikit demi sedikit ya Nah baik biar lebih kalis atau lebih mudah pakai tangan saja Nah ini kita tuangkan semua tepungnya nah seperti ini nah ini kudu benar-benar kalis ya Nah jadi seperti ini ya Nah ini sudah bisa kita kepel-kepel ya yuk dicoba ya Bagaimana bisa nggak kita kepel-kepel lalu kita masukkan dalam tusukan ya Nah seperti ini Oh ternyata bisa ya Nah ini berarti sudah cukup ya tidak terlalu encer ya Nah siapkan wadah ya Nah Nah ini kalau sahabat ingin mencobanya atau membuat sendiri ya untuk acara-acara harisan atau acara-acara keluarga ya ini bisa ya jajanan ini di buat ya Nah tetapi kalau kita ingin dagang kita ingin tahu seberapa banyak yang ingin kita cetak karena kita menghitung dari modal dan semuanya nah sebaiknya kita bikin bola-bola dulu seperti ini ya jadi kita bisa memperhitungkan seberapa jumlah yang kita inginkan agar kita bisa mengetahui jumlah dari yang ingin kita perhitungkan ya dari modal semuanya ya jangan sampai kita jualan tidak ada hasilnya ya Nah baik selesai ya kita mulai goreng ya Bagaimana Nah pertama kita goreng dulu ya sebelum kita kasih telur gulungnya ya Nah kita goreng dulu Nah ini kurang lebih ya kita pakai perhitungan ya karena ini bahan-bahannya tadi masih mentah ya tepung-tepungnya biar matang kita goreng dulu Nah kita ulangi ya kita goreng seperti ini ya ini perkiraan saja ya kira-kira sempolan ini sudah matang ya Cukup menguning saja sih nah ya cukup seperti ini ya Baik selesai ya sekarang kita goreng pakai telurnya ya telur gulungnya ya Nah untuk menggoreng telur ini ya ini minyaknya sebaiknya jangan terlalu panas ya agar telurnya tidak cepat kosong ya Nah dengan api sedang dan minyaknya juga jangan terlalu panas ini telur langsung bisa dimasukkan ini langsung kuning langsung gosong ya Nah dengan api sedang dengan panasnya sedang juga jadi lebih mudah ya jadi tidak cepat gosong Nah terus ya digoreng sampai habis ya bagaimana mudah ya Nah jadi sahabat kalau ingin membuatnya sendiri ini cukup mudah nih buat jajanan ini ya Nah lihat sahabat bagus ya Nah ini yang terakhir ya Bagaimana sahabat cukup mudah ya silahkan mencoba ya di rumah ya atau yang ingin mencoba jualan delung atau sempolan kentang ini silahkan ya baik sekarang kita siapkan nah ini kita kasih saus ya karena jajanan ini anak-anak suka dengan saus ya di sini saya menggunakan saus kental saja ya Nah seperti ini ya Hai baik sahabat cukup mudah ya Hai bila sahabat yang ingin mencobanya silahkan ya dan terima kasih sudah nonton video ini Hai dan seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai